Satreskrim Polres Kediri Kota berhasil mengamankan empat tersangka kasus pengeroyokan yang menyebabkan korban AWP meninggal dunia. Peristiwa tersebut terjadi pada awal Oktober 2023 di Jalan Inspeksi Brantas, Mojoroto, Kota Kediri. Keempat tersangka yang berhasil ditangkap diantaranya ialah PYR, pelajar asal Kota Kediri, dan tiga tersangka lainnya ialah pelajar asal Kabupaten Kediri, yakni SPS, MPM, dan AA. Kasatreskrim Polres Kediri Kota, Ibtu Nova Indra Pratama, mengatakan empat orang tersangka tersebut diamankan usai petugas kepolisian melakukan serangkaian penyelidikan. Salah satu dari rangkaian penyelidikan tersebut diantaranya menghadirkan sejumlah saksi hingga melihat sejumlah rekaman CCTV di beberapa titik. Ibtu Nova Indra Pratama mengatakan modus dibalik aksi pengeroyokan ini didasari atas peraduga tersangka, yang menilai jika korban saat itu tengah nongkrong bersama sejumlah kawannya, dinilai memberikan sebuah pandangan mata yang dianggap menantang. Di latar belakang hal itu, para tersangka langsung mendatangi korban, hingga berujung terjadinya aksi peroyokan yang dilakukan oleh para tersangka. Motifnya adalah berarti mereka sedang melakukan buang energi di pasangan ini, kemudian akan mungkin terolak-olak oleh para pokok, kemudian mereka seolah dilihat atau diri-liri oleh perubahan dan teman-temannya, sehingga dari para waktu ini merasa diterima, kemudian mengetahui, kemudian mengetahui, nomor bulan seperti itu. Empat pelaku? kennt secara lainnya. Empat pelaku ini, apakah semuanya pelaku ke mana? Untuk pelaku ke Indonesia. Berarti yang menyebabkan, ya itu salah satu, beers. Nganto latar belakang dari mungkin organisasi lain, dari organisasi lain-lain, di sini mungkin tidak ada, jadi maaf orang ini mungkin tidak ada masuk dalam politik tertentu, Lebih lanjut, Ibtu Nova Indra Pratama menyebut, para tersangka diancam dengan pasal 170 ayat 2 KUHP, junto pasal 55 KUHP, junto pasal 57 KUHP yang menyebabkan hilangnya nyawa seseorang dengan hukuman maksimal 12 tahun penjara. Dari Kediri, Mas Syari Almer melaporkan. Terima kasih telah menonton!